Langsung ya, baik terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Untuk hari ini kami dari Satuan Reserse Narkoba Koren Metro Jak Selatan akan merilis kegiatan pengungkapan penangkapan salah satu publik figur berinisial dengan nama BJ. Untuk kronologis kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media untuk waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10 malam WIB ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,46 gram dan dua buah kertas papir merek Royo. Modus operandinya adalah berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis kami dari Satuan Reserse Narkoba Koren Jak Sel kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan penyelidikan awal kepada tersangka yang kita curigai. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan pada hari Jumat malam tim melakukan penangkapan di rumah orang yang kita kenal yang diduga sebagai pengguna narkoba yaitu BEJ dan ditemukan pada saat kita melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 0,46 gram tembakau sintetis di bawah kasur tersangka dan tersangka mengakui sendiri bahwa barang tersebut adalah milik dari tersangka barang tersebut didapatkan dari salah satu akun Instagram di media sosial yang selama ini setelah kita melakukan penyelidikan mendalam bahwa pelaku sudah menggunakan narkoba jenis tembakau ini dari tahun 2020 dan sudah melakukan pemesanan barang tersebut sebanyak 10 kali dan cara mereka memesan cara dari pelaku ini memesan adalah dengan cara melalui media kontak, melalui media sosial kemudian barang tersebut diletakkan di suatu tempat oleh pengedarnya dan sampai saat ini kami masih mengejar akun Instagram tersebut untuk keperluan penyelidikan kami tidak dapat mengumumkan akun Instagram tersebut karena masih dalam pengejaran dan pengembangan kemudian setelah kita melakukan penangkapan kami membawa BJ ini ke kores jaksel dan kami melakukan pengecekan keseluruhan dan juga setelah itu kita melakukan cek urin untuk cek urin memang negatif karena untuk tembakau jenis sintetis ini parameternya adalah tersendiri untuk pengecekan urin terhadap tersangka BJ ini kami kenakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 demikian rekan-rekan untuk kegiatan press release pada hari ini jika ada yang bertanyakan silahkan kepada rekan-rekan media dipersilakan silahkan Pak kalau untuk ini kan kedua kalinya ini untuk ketepannya sebentar ini mungkin ada statement mau disampaikan oleh Mas siapa? BJ ya silahkan saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana serta saya menghimbau untuk teman-teman yang lain baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal untuk menjauhi narkoba jangan pernah menyentuhnya karena sangat ya bisa dibilang sangat sulit untuk keluar dari sini saya meminta maaf dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi terima kasih cukup ya untuk penampilan tersangkanya ya oke terima kasih silahkan dari rekan-rekan media ada yang bertanyakan silahkan menurut pengakuan dari saudara BJ itu sejak tahun 2020 dia sudah memakai tembakau jenis sintetis ini tembakau jenis sintetis ini memang tembakau jenis baru karena memang zat psikoaktifnya malah lebih tinggi daripada ganja dan lebih berbahaya memang sebenarnya kalau beredar di masyarakat pada umumnya silahkan Pak alasannya dia mengulang lagi konsumsi pak dia lagi ada permasalahan keluarga ya mungkin dia stress dan dia nyampaikan juga ke saya tadi dia lagi ada permasalahan makanya dia sampai terjerat narkoba seperti itu 0,46 gram sisa pakai susah dipakai sudah dipakai sama yang bersangkutan tadinya 5 gram ya sebenarnya 5 gram cuma dipakai sama yang bersangkutan digunakan dikonsumsi sendiri akhirnya pada saat kita melakukan penangkapan ya kita dapat 0,46 gram itu menurut pengakuan tersangka ya tidak itu pembelian yang terakhir dan atas pengakuan dia dia sudah 10 kali membeli silahkan itu untuk gramnya tidak pasti ya tidak pasti cuma dia mengaku kadang dia membeli dengan membayar 100 ribu 300 ribu dan memang sistemnya ditaruh di satu tempat nanti pelakunya Sherlock dia akan datang di situ ingin mengambil barangnya jadi tidak ketemu langsung dengan pembelian ya di bawah beda-beda tempatnya untuk parameter positif dari ganja sintetis itu bagaimana sih tadi ya memang untuk parameter dari ganja sintetis ini memang tersendiri ya kalau narkoba jenis sabu ganja morfin kokain itu memang punya parameter ya kalau kita cek urin tetapi ini narkoba jenis baru tembakau sintetis jadi dia punya parameternya tersendiri jadi harus pemeriksaan tersendiri juga demikian ya sampai saat ini sendiri ya dia pakai digunakan untuk konsumsi sendiri dan ini kan yang terbuatannya ya di 2021 desain terpengokat kenal juga ya sementara kan pemakaiannya seharusnya adalah dari tahun 2020 ya artinya kan tersingga penangkapan itu dia sudah memakai ya apakah ini tidak terdeteksi atau belum terdeteksi ya sampai saat mungkin belum terdeteksi ya nanti kan itu karena berdasarkan laporan masyarakat biasanya makanya kita dari kepolisian kita lakukan metode kepolisian makanya kita melakukan penyelidikan dan kita berhasil untuk mengamankan pelakunya sementara masih penyelidikannya untuk pihak lain untuk hal itu nanti kita gelarkan lagi ya tetap kita lakukan prosedur sesuai penundang undangan ya penundang undangan yang berlaku mengingat memang barang buktinya di bawah SEMA karena dia memang adalah pengguna tetap kita akan lakukan assessment ya sambil menunggu proses hukum ya oke sedang kita cek kita sedang selidiki ya ancamannya hukuman 5 sampai 15 tahun penjara laporan masyarakat ya tidak bisa kami sampaikan karena ini informasi dari kami ya dari salah satu Instagram ya akun Instagram berarti akun Instagram itu kan berarti satu web satu file aja kan akun Instagram satu-satu akun Instagram aja ya sedang kami sering dikit ya sedang kami ada lagi rekan-rekan cukup baik ini rekan-rekan berang buktinya ini bekas pakenya papionnya dan baik itu saja dengan rekan-rekan baik terima kasih rekan-rekan media semua atas waktunya kami mengucapkan banyak terima kasih itu saja demikian untuk presidenis hari ini selamat menikmati selamat menikmati